Tapi berjustice dengan resmi, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih telah menonton! 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 itu bisa diselesaikan tadi jantikan awal kalau pidana itu kan kalah menang mungkin sampai pada anak judulnya dari magam apa kejaksaan agung itu mensyaratkan supaya ditunjuk kampung-kampung yang dari kejaksaan kita juga ada kegiatan restorasi jantikan jadi tidak hanya dikepulisan saja dikejaksaan juga ada untuk perkara-perkara yang dibawah yang dipersyaratkan di restoran jantikan sehingga tidak semua orang harus mendekati nanti ada laporan tetap ditangani dengan spesifikasi yang ditentukan bersama restoran jantikan sudah memilih syarat yang kita harus berjalan terima kasih keadilan restoran juga dapat dilatihkan sebagai suatu bentuk penyelesaian tindak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil dengan menetapkan pembelian kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dalam bentuk pemidana artinya ada upaya untuk mengembalikan atau memulihkan penyelesaian keadilan tersebut kembali dengan syarat pelaku telah mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak didana kepada korban, mengganti perubian korban, mengganti biaya yang ditimpulkan dari akibat tindak didana dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimpulkan dari akibat tindak didana dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian tingkat didana dengan menggunakan instrumen keadilan restoratif telah menguntamakan terunjuknya kesepakatan antara pihak yang berpegara dan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat atau agat dalam turut serta dan mengenahi penyelesaian tersebut yang bermotif ringan untuk kepentingan ke depan dengan mengunjukkan keadilan restoratif dan menitik beratkan pada kondisi terciptanya kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, dan penganfaatan baik-baik bagi pelaku tindak didana, pihak korban, dan tetap terjangkannya keharmonisan keadaan dalam masyarakat Bapak Bupati dan hadirin sekali Penampakan Umar Rumput itu kami mengambil pengarifan lokal bahwa pengertian dari Umar Rumput itu adalah semua segala sesuatu bisa dimufakatkan, bisa dimusawarakkan jadi memang disarankan kami mengambil bahasa yang kecil istilahnya Pak kalau dalam bahasa pemasaran sehingga masyarakat mengenal dan banyak pengingat dan kearifan lokal kita ambil sehingga terjadi kesepakatan kami menggunakan bahasa Umar Rumput Selanjutnya Pembangkas calon 2020 harus memenuhi persyaratan-persyaratan di antaranya Selaku, bagi pertama melakukan tindak didana Tindak didana yang dikacat dengan didana-tindak atau dikacat dengan didana penjara-penjara dengan nilai barang buktik atau nilai pergian yang ditimpulkan akibat dari tindak didana dan tidak beri dari 2 juta sementara Selanjutnya kemudian kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh bersama Kejaksaan sebagai pemilik dominus lukis yaitu pengendali kebijakan penuntutan pertaraan di dana berwenang dan memiliki perang strategis dalam menentukan Apakah suatu perkara untuk mendapatkan kewasaian hukum keadilan dan kemanfaatan para pihak yang berperkara perlu diajukan melalui proses penuntutan di persidangan atau tidak atau dengan berbagai pertimbangan suatu perkara justru lebih baik diselesaikan melalui pendapatan restoratif justice Jadi selama ini perbuatan-perbuatan pedana selalu penyelesaiannya di penyantikan Persoalan-persoalan kecil kita sering lihat ada seorang ibu nanti buah sawit kemudian di hukum ada sandal ada apalagi ya tidak ada dana sebagainya juga ada sekitar-sekitar edis kita semua kita sedang teknikal mohon maaf ini saya campur-campur soalnya ibu kajar itu pria tun lapuk jadi kalau saya buat bahasa jawab Pesoalan-pesoalan lengkap yang menyebabkan bisa misal misal berkelehi kemudian menemukan luka gitu ya tapi saling memaafkan mungkin bisa dimaafkan sehingga nanti pihak kejaksaan ini bisa turun turun kalau dulu kadangku memberi penyelua teman desa saat ini jaksa bisa turun untuk melakukan perdamaian karena kira-kira gitu lah menjembatani antara orang yang berkara orang yang dirugikan tadi dengan orang yang tersang apa istilahnya ya orang yang pelaku semudian dengan berkorbannya gitu ya diketemukan jadi itu yang harus dikedebankan untuk perkara-perkara yang menurut tadi definisinya menurut batasnya yang tidak terlalu gerak contoh kalau kerjian yang tidak lebih dari 2 tahun juta ya kalau hukuman ya macamnya tidak lebih dari 5 tahun dan 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 seterusnya jadi nanti kalau nanti misalkan ya diantara warga itu bisa didamaikan dengan catatan tadi misalkan ngepro-oma pocahnya kecah ya nggak bisa ditutup lah di kantiai ya di Pak Tura nanti Pak Jaksa nanti akan turun mendapatkan jadi sekalian pocahnya kecah disertai permintaan maaf dengan catatan yang bersambutan belum pernah melakukan pindah gitu kalau saya tangkap tadi Mbak Ite tadi bicara nah oleh sebab itu ini harus menjadi wahana cara untuk kita mengedepankan perdamaian bukan kalah enak bukan mengusuri mis pokoknya aku juga tak terjarakan kita soalnya itu tapi keberusahaan nah sarangan untuk semuanya adalah tidak mudah-mudahan nanti dimatukan sudah ada tidak ada persoalan-persoalan yang berarti kalau ini dilakukan malah lebih murah biayanya pemerintah juga murah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh damai- Ozong creamy abang-abang-abang-abang hari ini kita akan menjadi saksi launch37 percuma Kepulauan, pemnaman, pemain dan pemain yang terlalu berbaik dengan memperluan populer. Kepulauan, pemain dan pemain Sekarang, kemudian, yang berpatu yang penting. Kali ini kita semuanya menjadi saksi, Lencik Kormat Pemimpup, Gampang Restoratif Justice, di Kabupaten Pak Betana. Kepada Bapak Suyono dan Ibu Iyis Indriani Dan didampingi oleh Kepala Desa Kelakian Gambiran Dan tokoh masyarakat Bapak Haji Sobari Dan Bapak-Bapak Adi untuk mendampingi Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Untuk menyerahkan surat penghentian penuntutan Kepada Bapak Suyono Ijin Bapak-Bapak Adi untuk mendekarkan pertanyaan dan hadirin sekalian Ini adalah penghentian restoratif justice yang telah kita lakukan Di Kejaksaan Negeri Magetan Dan dengan resminya nanti saya serahkan surat penghentian tersebut Berarti perkara telah dihentikan tidak menaik ke tingkat penuntutan Terima kasih Baik ini penyerahan surat penghentian penuntutan kepada Bapak Suyono Baik ini Bu Mohon Ijin bisa melihat ke depan ya penyerahnya Ya sebagai bukti telah diserahkan ya Surat penghentian penuntutan Baik cukup Selanjutnya penyerahan berbukti kepada Ibu Iis Indriani Baik cukup Penyerahan selesai Selanjutnya kami persilakan untuk Baik mohon Ijin untuk foto bersama dulu Baik Ibu Baik cukup Jadi kebetulan kemarin ada perkara Terkait dengan penganiayaan Penganiayaan antar warga Dan Proses Alhamdulillah kemarin di mediasi Di tingkat Posek juga di mediasi Akhirnya Sampai di kejaksaan juga di mediasi Sehingga Dalam tahap di kejaksaan Bisa Disepakati Akhirnya bahwa permasalahan itu Bisa diselesaikan dengan Saling memaafkan Jadi karena memang Apa ya Namanya Kesalahan di masyarakat kan Hal yang kecil Mungkin akhirnya bisa menjadi besar Tapi Alhamdulillah Kemarin bisa Saling menghormati Saling menghargai Sehingga Apa yang dilakukan kemarin Semua bisa diselesaikan Baik pelaku maupun korban Warga desa Baik pelaku maupun korban Sama-sama warga desa kelakian Gambiran Dan semua sudah Saling memaafkan Dengan ditunjuknya Kelakian Gambiran Sebagai desa restorasi justice ini Harapan jeningan ke depan gimana Alhamdulillah Harapan kami Kedepan Terutama Masyarakat Insya Allah Nanti Bisa saling Memahami Arti Dan tindakan Sehingga Semua bisa saling menghormati Saling menghargai Sehingga Nantinya Di Tataan masyarakat Di desa kelakian Gambiran ini Bisa tertata Baik Sehingga bisa Rukun kembali Bisa saling menghormati Satu sama lain Sehingga Akan meminimalisasi Permasalahan sosial Yang ada di Masyarakat Desa kelakian Gambiran Oke Siap Kan bapak Fitri Fitri Mujiwarto Apalagi saya Siap Kalau tadi Ada masyarakat Sampai jumpa Sampai jumpa